Sederalon anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid, Sabtu 12 Desember berkesempatan berdiskusi langsung dengan Jasbi, salah satu nelayan tradisional di kawasan Luk Sedu, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Pertemuan ini pun berlangsung spontan di tengah laut saat Jasbi dalam perjalanan pulang setelah memancing gurita. Dengan beberapa gurita yang berhasil dipancing, Jasbi ikut menunjukkan alat pancing tradisional yang digunakannya. Pertemuan hari ini pas tengah laut saya berjumpa dengan Jasbi, beliau pemancing gurita. Bayangkan beliau merancang alat sendiri untuk menangkap gurita. Ini semangat nelayan Aceh. Apakah kita biarkan semangat nelayan Aceh yang begitu luar biasa merancang alat tangkap sendiri tanpa perhatian negara? Ini tugas kita bersama. T.A. Khalid yang duduk di Komisi 4 DPR RI dengan bidang pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan, memanfaatkan momen ini untuk mengetahui secara langsung informasi maupun aktivitas nelayan tradisional. Alat yang dirakit dari potongan sendok, botol bekas, dan pemberat rakitan itu pun hingga kini menjadi andalan nelayan untuk memancing gurita. T.A. Khalid yang menumpang perahu fiber bersama sejumlah kader Partai Gerindra Aceh, mengaku takjub, serta menyebut semangat dan inovasi nelayan di Aceh seharusnya disahuti pemerintah dengan memberi dukungan lebih optimal, apalagi lautan Aceh merupakan penghasil ikan dengan kualitas terbaik. Dalam kesempatannya di Lok Sedu, T.A. Khalid juga menyempatkan diri melihat aktivitas pada salah satu bagan nelayan. Tanpa harus meninggalkan daratan terlalu jauh, yaitu di sekitar Teluk Lok Sedu, nelayan di sini mampu menghasilkan ikan-ikan segar untuk kemudian menjadi konsumsi masyarakat. Di sisi lainnya juga tampak aktivitas beberapa palung ikan serta keramba milik masyarakat. Pemandangan ini disebut T.A. Khalid merupakan pembuktian bahwa profesi nelayan dan hasil laut Aceh adalah sektor yang sangat penting sebagai tumpuan perekonomian masyarakat dan daerah. Dari Lepung, Aceh Besar, Reza Munawir, Serambi On TV